Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan minibus di Tanjakan MN Teater Subang, Jawa Barat, kita bergabung dengan kontributor Yudi Heriawan di sana. Yudi, ada informasi apa terkait kecelakaan yang terjadi kemarin? Yudi. Ya baik, Pandi. Untuk saat ini, 11 korban yang masih di RSB Subang, 8 di antaranya sudah dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Indramayu. Namun, tiga orang sisanya saat ini pihak rumah sakit akan melakukan operasi karena ketiganya mengalami luka serius pada tulangnya, baiknya di bagian kaki ataupun di bagian tangannya, Pandi. Dari pihak travel ataupun dari pihak-pihak lain, apakah sudah ada santunan atau tanggung jawab kepada para korban luka-luka? Nah, saat ini belum terlihat adanya dari pihak travel, namun dari pihak rumah makan yang menaungi para karyawan ini sudah datang ke rumah sakit. Mereka hanya membantu para korban untuk cepat pulang ke kampung halamannya, Pandi. Sementara supir hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapore Subang, Pandi. Kondisi pengemudi saat ini seperti apa? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Untuk kondisi supir sendiri hanya mengalami luka ringan di bagian tangannya, sehingga sesaat setelah kejadian setelah mendapatkan perawatan langsung diambangkan oleh pihak Kores Subang dan langsung dilakukan pemeriksaan, Pandi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan ataupun status dari supir ini apakah sudah dinaikkan menjadi tersangka atau hanya masih dalam saksi, Pandi. Oke, Yudi ada informasi bahwa sopir yang membawa para penumpang tersebut yang saat ini mengalami luka-luka adalah sopir pengganti. Ada alasan yang Anda dengarkan mengapa ada penggantian sopir dari travel tersebut? Baik, Pandi. Untuk saat ini dari travel atau dari koopisian belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. Apakah supir itu supir pengganti ataupun bukan, Pandi. Oke, pola TKP apakah sudah dilakukan di Tanjakan MN? Pola TKP saat sore hari kemarin langsung dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan pihak kepolisian dan juga dinasi perhubungan kebupatan Subang telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya. Dari hasil pemeriksaan, terdapatkan hasil sementara bahwa kondisi kendaraan layak jalan untuk rem sendiri sangat baik. Sehingga diperkirakan ini akibat siuman error dari supir itu sendiri, Pandi. Oke, kalau kita berbicara mengenai Tanjakan MN, ini ada informasi bahwa pemerintah akan membangun beberapa titik peringkatan begitu untuk meminimalisir terjadinya kembali atau terulangnya kembali kecelakaan di Tanjakan MN. Bagaimana persiapan pembangunan tersebut? Ya baik, Pandi. Tanjakan atau turunan MN sendiri memiliki turunan sepanjang 2,4 km. Dari turunan ini terdapat 3 tikungan yang sangat tajam, rata-rata sehingga mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan di Tanjakan MN sendiri. Rata-rata supir yang mengalami kecelakaan di Tanjakan MN ini merupakan yang belum menguasai atau mengenali medan dari Tanjakan MN sendiri. Sehingga mereka dari awal turunan selalu menggunakan gigi tinggi sehingga mengakibatkan remnya menjadi panas dan juga belum pandi. Sehingga dari pihak pemerintah saat ini akan membangun 3 titik keselamatan, jalur keselamatan untuk bagi kendaraan yang belum dapat masuk ke jalur itu sendiri. Dan saat ini pembangunan baru tahap akan dilakukan pelelangan pada akhir Maret ini. Dan dipergerakan pembangunan akan selesai 3-4 bulan ke depan, Pandi. Oke, di luar bahwa kebanyakan para pengendara yang melintas di Tanjakan MN tidak mengetahui jalur tersebut rawan terjadi kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan beberapa waktu yang lalu yang menewaskan sejumlah ibu-ibu begitu, bagaimana kondisi? Apakah tidak ada sedikit pun rambu-rambu yang ditambah oleh pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di sana? Sebelumnya, sebetulnya pihak dari kepolisian sudah memasang banyak rambu. Bahkan setelah kejadian yang mengakibatkan 27 korban meninggal dunia pada bulan kemarin, pihak kepolisian terus memasang rambu-rambu, bahkan memasang titik kejut di beberapa titik di turunan MN itu sendiri, Pandi. Tapi sepertinya rambu-rambu dan himbauan dari kepolisian tidak membuat para pengendara untuk berhati-hati melintasi di turunan MN ini, Pandi. Oke, Anda berada di Subang. Anda tentu pernah melewati dan memantau juga Tanjakan MN tersebut. Kalau Anda lihat dari pengalaman pribadi Anda, selain kecepatan yang tentunya harus dikurangi, apa yang harus dilakukan oleh pengendara yang mungkin akan melewati Tanjakan MN tersebut, selain mengurangi kecepatan mereka? Yudi. Untuk pengendara yang akan melintasi di tanjurunan MN ini, seharusnya memeriksa terlebih dahulu kondisi kendaraan itu. Selain itu, memeriksa kesehatan sendiri apakah siapa atau tidak, apalagi kalau mengantuk lebih baik istirahat terlebih dahulu, dan juga pastinya untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan dan juga menggunakan gigi rendah tadi. Apalagi untuk kendaraan metrik sebaiknya sangat berhati-hati dan lebih baik menggunakan kecepatan di bawah 20 km tadi. Oke, ini menarik. Anda katakan tadi bahwa disarankan untuk pengemudi yang mungkin mengantuk ketika akan melewati Tanjakan MN, ataupun dimanapun itu, kalau khususnya Tanjakan MN. Apakah Anda melihat ada fasilitas umum? Ini bukan area tol yang ada res area begitu, tapi apakah Anda melihat sebelum Tanjakan MN, adakah satu fasilitas umum, mungkin lapangan atau mungkin tempat ibadah yang bisa menjadi titik atau peristirahatan yang bisa digunakan oleh pengendaraan ketika mereka mengantuk, sebelum melewati Tanjakan MN. Adakah fasilitas tersebut, Yudi? Untuk fasilitas umum dari pemerintah sebetulnya tidak ada, namun dari sepanjang di Tanjakan MN, mulai dari Tangkuban Perahu sampai memasuki ke kawasan Sari Atar, di sana terdapat banyak rumah makan ataupun tempat makan dan kedai makan sehingga dapat digunakan untuk istirahat oleh pengambudi. Apalagi di sana terdapat banyak parkir yang luas sehingga cukup untuk istirahat di sana, Pandi. Oke, jadi banyak rumah makan yang bisa dijadikan sebagai res area oleh pengambudi jika mungkin harus atau membutuhkan waktu istirahat sebelum melewati Tanjakan MN. Kita kembali ke kasus kecelakaan yang terjadi kemarin. Bagaimana dengan pihak travel? Apakah ada kemungkinan pemeriksaan dari pihak travel tersebut selain sopirnya? Ya baik, Pandi. Untuk saat ini polisi masih fokus memeriksa terhadap sopir sendiri. Namun hingga saat ini untuk travel apakah kemungkinan akan dipanggil atau tidak belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, Pandi. Selain informasi bahwa ada yang menderita luka-luka ringan, begitu ada beberapa orang yang kabarnya mendapatkan atau harus mendapatkan tindakan operasi. Bagaimana kondisi mereka, Yudi? Ya, betul, Pandi. Pihak rumah sakit sendiri saat ini sedang melakukan operasi terhadap dua pasien. Seluruhnya ada tiga pasien yang harus dioperasi, Pandi, karena mereka mengalami luka serius di bagian tulangnya, baik itu di tangan ataupun di kaki, Pandi. Oke, kita kembali lagi ke Tanjakan Emen. Ini jarak dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Dari kecelakaan sebelumnya dengan kecelakaan yang kemarin ini cukup berdekatan, tidak hanya berbeda beberapa pekan saja. Sampai siang ini, apakah mungkin ada petugas yang berjaga di Tanjakan Emen untuk mengantisipasi terjadinya kembali kecelakaan, Yudi? Sampai saat ini harus selalu lintas di Tanjakan Emen sendiri, masih normal. Tidak ada terlihat petugas satupun di sana, namun rambu-rambu banyak terpasang di sana, sehingga kendaraan pengendara ataupun pengebudi yang melintas di Tanjakan Emen ini lebih baik berhati-hati. Apalagi saat ini dengan pasca terjadinya kecelakaan, kemarin para pengendara sekarang terlihat lebih berhati-hati karena sudah sedikit mereka yang ingin mengetahui ataupun melihat dari lokasi di kecelakaan ini. Oke, selain rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh petugas, kita tahu ada juga monumen kecelakaan yang menjadi pengingat pengendara agar mereka selalu berhati-hati, kemudian mengurangi kecepatan mereka. Ada yang dibangun atau ditempatkan beberapa bangkai mobil yang merupakan pasca sejumlah kecelakaan. Anda tentu tahu monumen tersebut, ketika melewati Tanjakan Emen, seberapa leluasannya pengendara bisa melihat atau mengakses monumen tersebut? Bahwa itu menjadi peringatan mereka untuk selalu berhati-hati ketika melewati Tanjakan Emen. Apakah monumen tersebut mudah dilihat oleh pengendara? Jalur di Tanjakan Emen sendiri sebenarnya cukup lebar. Dari Tanjakan Emen ini terdapat tiga lajur, dua lajur digunakan oleh pengendara dari atas ke bawah, dan satu lajur dari atas ke bawah. Dan posisi dari monumen kecelakaan ini sendiri tepat berada di pinggir jalur dan dekat dengan sebuah rumah makan yang sering dijadikan tempat istirahat oleh pengendara. Sehingga monumen itu sangat terlihat jelas, apalagi bagi pengendara yang melintas dari arah Bandung menuju Subang Pandi, karena jalan tersebut lurus namun menurun. Baik, kita harapkan upaya-upaya maksimal terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya kecelakaan kembali di Tanjakan Emen Subang, Jawa Barat. Terima kasih Yudi Heriawan Juwanda melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.